Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 Mei berjudul Allah memberi kekuatan. Terdapat kesalahan yang bisa memenjara pikiran sehingga berakibat seseorang tidak menjalani kehidupan iman yang sejati. Kesalahan tersebut berangkat dari ketidaktepatan memahami Efesus 2 ayat itu tertulis begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kata mati disini sering dipahami bahwa manusia tidak sanggup sama sekali untuk meresponi kasih karunia Allah. Sehingga dibangun pemahaman bahwa manusia hanya menerima tindakan Allah sepihak untuk dapat menerima kasih karunia yang di dalamnya terdapat keselamatan. Jadi sehingga dibangun pemahaman bahwa manusia hanya menerima saja tindakan Allah yang menentukan dirinya diselamatkan. Mereka berpandangan bahwa manusia bisa meresponi kasih karunia hanya karena intervensi Allah secara penuh dan sepihak dalam diri manusia. Yang menggerakkan seseorang dapat menerima kasih karunia Allah. Jadi semua dikerjakan oleh Allah dengan demikian manusia tidak berperan sama sekali. Sebenarnya kata mati dalam Efesus 2 ayat itu berarti bahwa manusia tidak dapat mencapai kehidupan seperti rancangan Allah semula. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mampu mencapai kesucian standar yang Allah kehendak. Manusia tidak lagi berkodrat ilahi tetapi berkodrat dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa bukan berarti manusia menjadi jahat seperti binatang. Tetapi manusia tidak mampu mencapai kesempurnaan seperti Bapak. Dengan usahanya sendiri manusia tidak mampu, tidak akan dapat kembali kepada atau kembali seperti rancangan semula. Dalam hal ini perlu intervensi Allah untuk menyelamatkan manusia dengan menyediakan kasih karunia di dalam atau melalui salib Yesus. Orang yang menjadi umat pilihan, saudaraku, dituntun untuk dapat dikembalikan ke rancangan semula. Dalam hal ini Allah menyediakan kasih karunia dan manusia harus meresponinya secara proporsional. Manusia yang menerima tuntunan Allah dapat mewujudkan kemaksud keselamatan diberikan untuk manusia. Manusia yang menerima tuntunan Allah, tapi kalau tidak ya tidak bisa. Dalam keadaan manusia yang jatuh dalam dosa, manusia tidak akan mampu mengangkat dirinya sendiri menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Inilah yang disebut mati. Manusia membutuhkan kasih karunia. Tetapi manusia harus menyambut uluran tangan Allah tersebut dengan memberi diri digarap oleh Allah yang melalui roh kudus, saudara sekalian. Jadi manusia bagaimanapun harus merespon. Untuk ini seseorang yang mau diselamatkan harus melepaskan segala sesuatu. Kalau seseorang tidak mau melepaskan segala sesuatu seperti orang muda yang kaya di mati 19, maka keselamatan tidak bisa dimiliki dan terwujud dalam hidupnya. Tetapi kalau seseorang berani melepaskan dirinya dari segala ikatan percintaan dunia seperti sakius, maka keselamatan dapat terjadi dalam kehidupan dan keluarganya, saudara. Jadi proses ini bisa membuat seseorang menerima dan memiliki keselamatan. Bila proses keselamatan dikerjakan oleh Allah sendiri secara sepihak, berarti orang percaya tidak perlu bertindak apapun. Nah pengajaran ini menutup mata pengertian jemaat, sehingga menutup mata pengertian orang, sehingga tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk berjuang mewujudkan keselamatan yang sejati dari bangunan iman yang benar. Padahal manusia harus bertanggung jawab, karena manusia itu harus bertanggung jawab, manusia memiliki tanggung jawab, saudara-saudara, dalam merespon kasih karunia. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa orang percaya harus masuk jalan sempit untuk mengalami dan memiliki keselamatan. Jadi kalau seseorang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan sungguh selamat, ia harus berusaha menggunakan fasilitas keselamatan agar bisa menaruh pikiran dan perasaan Kristus atau menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Menerima Yesus berarti bersedia memiliki pikiran dan perasaan Allah. Hal ini harus diperjuangkan ya, agar terwujud, terrealisir di dalam kehidupan ya, harus diperjuangkan. Sebab kalau tidak, ya tidak terrealisir dalam kehidupan. Keselamatan tidak terwujud dan dimiliki dengan sendirinya. Jadi Allah memberi kebebasan kepada manusia, saudara. Allah tidak secara sepihak menentukan orang selamat atau binasa. Keselamatan harus dikerjakan masing-masing individu. Pandangan banyak orang bahwa Allah lah yang mengerjakan keselamatan tersebut tanpa peran manusia. Itu pandangan yang salah. Memang ada ayat Filipi pasal 2.13 yang mengatakan demikian. Tetapi mereka mengutip ayat itu tanpa melihat dengan teliti ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa orang harus memiliki pikiran Kristus. Tidaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh berpikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi itu kita yang harus menaruh pikiran dan perasaan itu. Kita harus berjuang. Maka Allah akan mengerjakan dalam diri kamu. Dalam bahasa aslinya energeo. Memberikan energi. Orang percaya harus mengerjakan. Artinya menyelesaikan. Taterga zomai. Dan Allah memberikan energi. Jika hal ini berlangsung maka Allah yang memberi energi atau kekuatan. Jadi meresponi keselamatan atau anugerah Allah adalah bagian orang percaya. Yang harus dipenuhi oleh orang percaya itu sendiri. Jika orang percaya mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Maka Allah akan membantu mengerjakan dalam arti kooperatif. Memenuhi tanggung jawab ini bukan sebagai jasa. Dimana kita bisa membanggakan diri. Seakan-akan dengan kemampuan sendiri kita bisa meraih keselamatan. Tindakan kita adalah tanggung jawab untuk meresponi kasih karunia. Harus diperhatikan bahwa seseorang harus terlebih dahulu mengerjakan keselamatannya. Dengan takut dan kentar. Artinya berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi seperti Yesus. Nah Allah akan memberikan energi bagi yang mau. Yang mau ini pasti yang mengasihi Allah. Dan Allah akan bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Menunjukkan kesadarannya bahwa untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah hal yang sangat sulit. Tidak mudah terwujud harus dengan perjuangan yang berat. Nah kiranya kebenaran ini saudara-saudaraku memberkati kita sekalian. Solakrasya.